Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada info ya bisa dulu dari media nasiatimes.com dengan judul bentrokan ormas FVR dengan pemuda Pancasila di celudu ternyata ini pemicunya nasiatime.com pihak kepolisian mengungkapkan pemicu bentrokan antar ormas forum Betawi Rombok atau FVR dan pemuda Pancasila bentrokan tersebut terjadi di Pasar Lembang Ciluduk kota Tangerang pada Jumat 19 November 2021 malam kapolres metode Tangerang kota Kombes Deonijiu de Fatima menutupkan bentrokan dipicu adanya konvoy perayaan ulang tahun salah satu ormas malam hari mereka ketemu ada yang ketemu ulang tahun melakukan konvoy sehingga ketemu kelompok FVR di lokasi ini jelasnya Jumat seperti dikutip dari detik news kemudian lanjutnya pertemuan dua kelompok ormas tersebut menimbulkan perdebatan mulut lalu bentrokan dan fisik pun tak terhindarkan akibatnya dua orang anggota ormas FVR dan satu anggota pemuda Pancasila mengalami luka-luka sementara itu polisi mengamankan empat orang pasca kejadian bentrokan tersebut menurut Kapolres Deonijiu kedua kelompok ormas tersebut memang sudah sejak lama kerap bertemu lalu terlibat bentrokan pihak TNI dan Polri juga telah sering memediasi pimpinan ormas FVR dengan pemuda Pancasila untuk menyelesaikan permasalahannya namun demikian kata Kapolres Deonijiu mereka tetap saja terlibat berkeributan dalam satu sampai dua minggu sekali Hai Kapolres Deonijiu mengatakan bentrokan kali ini merupakan imbas dari perusahaan posko pemuda Pancasila namun tidak tahu siapa polakunya lalu kolompok ormas pemuda Pancasila dan FVR tersebut bertemu di jalan dan bentrokan pun terjadi pada Jumat malam Hai demikian informasi sahabatku yang bisa saya sampaikan Hai nah disini saya supaya sebagai seorang teman sahabat Hai sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan Ormas ya Hai sahabatku seluruh Ormas LSM apalagi FVR dan pemuda Pancasila Hai ya gunakanlah organisasi yang kita masukin ini menjaga nama baik organisasi adakan silaturahmi Hai antar pemuda Hai antar pemuda antar organisasi Hai langsaran saya agar hindari saling menyinggung karena kalau sudah saling menyinggung itu ya buntuk-buntuknya ya ribut Hai saya hanya bisa berpesan kepada saudara-saudara semuanya Hai karena menurut saya orang seseorang Hai ya bergabung dalam suatu organisasi itu adalah diantaranya bertujuan untuk mencari teman mencari kawan mencari saudara memperluas silaturahmi Hai sekaligus kalau ini bisa diminis dalam membangun ekonomi ini sangat luar biasa makanya saya selalu mengajak ya saudara-saudaraku Hai seperti di komunitas peta ini kan Hai ada juga yang dari FBL ada yang dari BPKP Banten ada yang dari GMBI ada yang dari Pemuda Pancasila Laskar Merah Putih dari FKPPI dari dulu yang FPI ya FPI ada dari Banser Indonesia Indonesia Garda Pasundang ya dari ya GMB tadi sudah ada ada dari Givas ini banyak sekali orang-orang anggota-anggota Ormas ini dalam komunitas peta satu kemandu ini menjalib persadaraan Hai membangun ekonomi Hai jadi saran saya kepada saudara-saudaraku yang Hai sedang berada dalam suborganisasi Hai bersatulah saudaraku Hai jika ada permasalahan duduklah sama-sama karena biasanya ini sering juga terjadi diribut Hai karena ada saja yang memancing keributan Hai di sini kalau mencari yang hebat siapa yang jago siapa sebenarnya kita ini semua tidak ada yang hebat tidak ada yang jago yang benar itu adalah banyak kawan banyak teman banyak rezeki Hai kita semua ini manusia biasa yang makanannya nasi minumannya air putih suatu saat tiba jalannya kita tiba jadwalnya kita sakit masuk kubur daging-daging kita dimakan cacing dan sisal pertanggung jawaban kita selama hidup kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan yang Maha Esa Mari saudara-saudaraku Mari memanfaatkan organisasi yang kita ada di dalamnya untuk menambah persadaraan persatuan silaturahmi Kenapa kayak tempat saya ini tidak sedikit organisasi-organisasi Orma LSM yang datang ke saya diskusi ngobrol saling mengenal saya hanya bisa menisihati jadikanlah organisasi itu untuk memperbanyak teman memperbanyak saudara syukur-syukur bisa membangun ekonomi bersama-sama tuh tidak sedikit disini yang datang ke tempat saya ini diskusi tentang kemajuan karena bagi saya membangun suborganisasi kalau saya di komunitas PT ini tujuannya selalu membangun ayo bangun ekonomi sama-sama ada rejeki mungkin di luar apa ya apalagi kayak di perusahaan-perusahaan mungkin di sana ada rejeki berbagilah berbagi karena bagaimanapun semuanya butuh pemasukan butuh makan butuh punya tambahan apalagi yang punya keluarga punya anak sekolah pasti mereka butuh yang namanya biaya nah ini kawan ini saja yang saya bisa pesankan semoga rekan-rekan saudara-saudara sahabatku seluruh ormas-ormas dan LSM-LSM bisa terus menjaga silaturahmi dan persadaraan dan terus memperbanyak kawan dan terlebih khusus kepada saudara saya, rekan saya yang ada di FPR dengan Pemuda Pancasila yang ada di celuduk sana mudah-mudahan mudah-mudahan saudaraku semuanya yang bisa menjalin persatuan dan kesatuan lintas ormas dan aman tetap semangat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka Mereka terima kasih supaya terima kasih